PEMASANGAN KENALPOT K59 Seperti TZM Di awal suara KENALPOT Tapi di belakangnya itu Di belakang KENALPOT ketika setelah digeber Dilepas itu ternyata beda banget sama TZM Jadi ibaratnya ini TZM palsu gitu Karena di belakangnya itu ada embernya Itulah yang paling bikin telinga itu Gak sukanya disitu ada embernya di belakang Nah nanti di Next Project Anvario Kita bakalan ngerubah suaranya lagi Ada lah pokoknya nanti Aku kasih tau kalian Di Next Project Anvario untuk ngerubah suaranya ini Pokoknya nanti itu terkenal banget Untuk ngerubah suaranya Atau tukang ngelas kenal potnya itu Paling terkenal di Surabaya Aku kasih tau dimanakah tempatnya Nah untuk konten kali ini Kita bakalan projekan Vario lagi tentunya Dan untuk konten kali ini Kita bakalan membenahi fitment Atau look di area depan Sebenernya ini tuh fitmentnya Atau look di depannya itu Sudah pernah diturunin Atau dicemperin sedikit Sama si Pau Di begejakan project ketika Ngeripan bodi Vario ku Tapi dituruninnya itu Cuma 3-5 cm aja Jadi kalau misalnya dilihat dari kamera Nggak seberapa kelihatan sih Malah kayak motor-motor standar pada umumnya Nah disini Antara gap Antara ban sama Spakbor ini Sekitar 4 jarian nih Aku masukin Jariku 4 jari Disini ada gap Sekitar 4 jarian segini Itu Kalau menurutku Kurang bagus sih Untuk looknya Walaupun udah diturunin 3-5 cm Tapi Ya kurang bagus Nanti yang membenahi Untuk fitmentnya Ini adalah Mas Tuta Atau Bapak proper kita Kalau misalkan aku Sanmori Kalau misalkan Di motovlogku Aku sering bilang Wah ada mas Tuta nih Bapak proper kita Nah itu dia nanti coy Yang untuk membenarkan Fitment atau look Dari si Sabi ini coy kan Dan nanti aku bakalan kasih tau Untuk motornya mas Tuta Fitmentnya seperti apa Pokoknya keren banget Kece banget Itu bener-bener look Yang menurutku Pas Karena dia memang Bapak proper kita Jadi nanti yang membenarkan Untuk fitment Di area depan Adalah mas Tuta coy Nah Tanda perlu lama-lama Langsung aja kita Ke tempatnya mas Tuta Karena ini udah Mendung keburu hujan Jadi langsung aja Kita ke tempatnya Mas Tuta coy Oke coy Akhirnya kita udah sampai Di tempatnya mas Tuta nih coy Seperti biasa Kalau misalnya Nggak udah sampai Langsung aja dibongkar Sama mas Tuta coy Karena untuk prosesnya nanti Kata mas Tuta Juga lumayan memakan Waktu yal Sedikit lama lah Dan kebetulan disini Juga ada motornya mas Tuta Nih Aku tampilin coy Tuh Untuk fitmentnya sendiri Looknya juga Enak banget dipandang Apalagi Untuk capernya juga Nggak berlebihan Pas banget Dan untuk Motornya juga rapi Propernya juga Mantap sih Karena apalagi Ditunjang sama Velg SP522 RCB coy Nah insya Allah sih Kalau misalnya Aku punya uang Aku bakalan beli ini coy Insya Allah Tuh Untuk capernya juga Mantep banget sih Nggak terlalu berlebihan Fitmentnya Looknya juga Pas Dan langsung aja Kita tetap lanjut Di proses Sisa di pencopotannya Untuk headlampnya Masih dicopot sama Setuta Kalau misalnya udah kecopot Di area headlamp Ya tinggal copot Soket-soketnya Kalau misalnya udah kecopot Langsung lanjut Di bagian roda Nah disini masih Disini masih proses pencopotan Ban Karena memang harus Copot semua Dari headlamp Ban Kemudian sparkboard Baru di shocknya Untuk prosesnya Nah disini Untuk ngeceperinnya Pakai perubahan dudukan Ecu Kita naikin Cuman ada yang rahasia Kita nggak bisa kasih tau Di video Kalau misalkan Kalian mau rapi Ceperinnya Ya kemas tuta aja Karena semua orang Bisa ngerubah dudukan Ecu Cuman nggak bisa rapi Dan rapi Kayak mas tuta Jadi Kalau mau ceperin Langsung aja ke mas tuta Karena ilmu itu mahal Jadi Kalian lebih baik Menghormati Sang penciptanya Langsung kesana Daripada aku kasih tau Cuma-cuma Jadi langsung aja Ke mas tuta Disini masih proses penceperin Shock di sebelah kanan Kalian bisa lihat disini Masih dibenerin Sama mas tuta Enaknya itu seberapa Dan kalau misalkan Yang sekanan Udah dibenerin sama mas tuta Lanjut kita Shock sebelah kiri Nah ini dikendorin Supaya biar bisa naik Ini kan bekasnya Sipa untuk ceperinya Kurang naik Jadi dinaikkan lagi Sama mas tuta Disini masih Dilonggarin Biar mau Dinaikin Biar pas Nah kalian lihat di video Disini gedok-gedok Supaya itu Naik shocknya Karena tadi Rada susah Untuk di obeng Nah disini Digotok-gedok Biar naik Kalau misalkan udah pas Ini dia fitmentnya Untuk fitment pertamanya Ini udah naik semua Kanan kirinya udah pas Kalau misalkan udah pas Yaudah sih Langsung aja kita Baut-baut Untuk shock Sebelah kanan Nah kita serat-serat Berarti kalau udah semua Kanan kiri Langsung aja kita coba Nah ini Kalau misalkan coba Ya harus pasang bannya Karena kalau gak pasang bannya Juga gak bisa Untuk fitmentnya Nah kalau misalkan Udah bannya udah kepasang Untuk looknya Seperti ini Tuh fitmentnya kayak gini Udah pas sih Kalau menurutku Gak terlalu nempel Gak terlalu nempel di ban Gapnya juga Spockboard dan ban Juga pas Kalau misalkan Udah dirasa Apa ya Udah pas Udah kelihatannya Looknya juga mantap Yaudah berarti Kita tinggal benerin Di area spockboard Karena ini Katanya Mas Suta Harus ini Dibenerin Untuk dicowak Di daerah tulang Atas spockboard Sama di area belakang Ekornya itu juga Dicoak Di gerinda lah Istilahnya Kalau misalkan Dicoak gitu Kalau misalkan Kalian gak tau Nah disini masih Proses penggarisan-penggarisan Yang aku maksudkan Di area belakang Atau di area Buntut Ya ini Masuknya di coak Nah ini Di gerinda Memang disengaja Kata Mas Suta Dicoak itu Dibolongin Supaya nanti Kalau misalkan Ada rem mendadak Atau apa Dia gak serok-serok Di area belakang Yang di dasi Yang sepak berbelakang Jadi ini Prosesnya Bentuknya seperti Oval gitu lah Jadi ibaratnya Sedikit trapezium Tapi bukan trapezium Nah disini Masih proses Penggerindaan Nah memang Harus dicoak Kata Mas Suta Kalau misalkan Gak mau dicoak Juga maka apa Katanya Tapi ya Srok-srok Itu ya Memakan ban Ya tergantung sama Customernya Mau gimana Yaudah Aku mau milih aman Jadi dicoak Nah disini Masih proses Penggerindaan Penghalusan Supaya Tidak ada Tajam-tajamnya Yang supaya Tidak menyakit Di bannya Kalau misalkan Udah Kita fitting Di area ban Nah disini Masih dipas-pasin Sama Mas Suta Apakah Untuk Pengereman mendadak Atau gimana Waktu goncengan Apakah aman Atau enggak Ternyata Aman Jadi disini Tinggal Menggerinda Di area Tulang Spakbor yang atas Disini Kalau misalkan Digerinda Supaya Kalau misalkan Kalian Goncengan Atau Ngerem dadak Ketika goncengan Biar gak Srok-srok Gak ada Mas Suta Gitu Biar aman Bannya juga Dan awet Kata Mas Suta Seperti itu Kalau udah Digerinda semua Langsung aja Kita pasang Spakbornya Nah Kalau misalkan Udah Dirasa Pas Untuk Spakbor itu Dan belakang Yaudah Kita langsung aja Kita pasang Bannya Aku juga gak sabar Fitmentnya ini Setelah Dibenerin Sama Mas Suta Kayak apa Ini masih proses Pemasangan Bannya Dan kalau misalkan Udah dipasang Semuanya Langsung aja Diturunin Sama Mas Suta Supaya kita cek Kayak gimana sih Untuk fitment Pertama ini Dari Mas Suta Apakah bagus Nah Ternyata bagus Cuman terlalu pendek Kata Mas Suta Kata Mas Suta Ini gara-gara Soku terlalu empuk Karena gara-gara Di ribbon Di Mas Rintra kemarin Alah hasil Ya gak bisa Ini pasti jedak Apalagi Kalau buat goncengan Itu sudah gak bisa lagi Jadi mau gak mau Mas Suta ini Harus Menurunin sedikit Untuk shocknya Tadi kan Terlalu naik tuh Jadi terlalu ceper Jadi mau gak mau Untuk shocknya Adalah diturunin Supaya gak terlalu ceper Disini Mas Suta Bongkar lagi Nah ini Proses yang mana Dibongkar lagi Untuk bagian shock depannya Diturunin Nah kalau misalkan Udah dirasa Udah pas Langsung aja kita baut-baut lagi Kita seret-seretin lagi Ya kan Kalau misalkan udah dirasa Udah pas Settingan fitment kedua Langsung aja Kita coba lagi Untuk prosesnya Memang seperti itu Kata Mas Suta Sedikit Ya ribet Cuman gak ribet-ribet Amat lah Nah untuk fitment yang kedua Seperti ini Nah kata Mas Suta Ini dan aku Kemarin Kita ngobrol Kita sama-sama diskusi Ternyata Pas Dan untuk ribbonnya Masih bekerja Karena skoknya Masih main Nah ini Di skok-sok gitu Masih oke Dan looknya Seperti ini Dari samping Ya pokoknya Untuk fitment yang kedua Ini juga udah pas Karena Cepernya gak berlebihan Cepernya pas Dan oke gitu Langsung aja Kita coba di area jalan Kita turunin motornya Kita coba di jalanan Nah ternyata Ketika di rem-rem Ternyata aman Gak ada yang serak-srok Nah untuk fitmentnya Atau looknya Seperti ini Udah keren banget Keren parah Dia gak serak-srok Tapi aman Kalau misalnya udah cocok Untuk fitment kedua Langsung aja kita pasang Untuk bagian modinya Kita pasang-pasang lagi Karena Aku udah fix Kata Mas Tuta udah oke Karena buat goncengan pun Juga udah aman Aku coba sama Mas Tuta Digonceng Ternyata ketika di rem Juga aman Gak serak-srok Ya udah Untuk prosesnya Sudah selesai Nah jadi itu tadi Proses penceperan Yang dilakukan oleh Mas Tuta Bapak proper kita Yang dimana Membuat fitmentnya Ini lebih ganteng Kalian bisa liat di video Di shop depan ini Udah beda banget Sama awal aku opening Yang dimana Kalau misalkan Awal aku opening itu kan Gap antara sparkboard Sama ban itu kan Jaraknya 4 jari Dan itu Spacenya banyak banget Cuy 4 jari Tapi sekarang Setelah di ceperin Sama Mas Tuta Udah ganteng banget Cuy ya kan Tuh Cepernya itu Gak berlebihan Dia itu apa ya Gak terlalu kayak Deprok Apa ya Istilahnya Deprok itu Terlalu turun Gak terlalu turun sih Maksudnya itu pas Cepernya itu Gak berlebihan Gitu loh Cuy ya kan Pokoknya enak dipandang Kata Mas Tuta Cuy ya kan Jadi Istilahnya kata Mas Tuta itu Ngejar fitment Cepernya gak berlebihan Tapi bagus gitu Cuy Kata Mas Tuta Seperti itu Bapak proper kita Biasa Ngejar fitment Yang penting itu fitment Dan looknya Yang nomor satu Cuy ya kan Jadi nanti aku bakalan Bawa kamera ke depan Aku bakalan review Mulai dari gap Antara sepakbar Sama ban Kemudian Aku bakalan review juga Ini kan Kalau misalkan Dilihat prosesnya tadi kan Untuk ngeceperinya kan Harus Ngerubah dudukannya Cuy Kita angkat Cuy ya kan Nanti aku bakalan review Dalemnya Kemudian Jarak antara Space Shocknya itu Atau Ibaratnya itu Ini Garpunya itu Jaraknya seberapa Berapa cm Atau berapa jari Nanti aku bakalan review Satu-satu Cuy ya kan Oke Langsung aja kita review Di area depan Cuy Oke Cuy ya kan Kita udah di depannya Ban nih Cuy ya kan Nah Kalau misalkan kita lihat ini Emang jarak Antara ban sama sparkboard ini Dia gak terlalu nempel Tapi dia masih ada space Nah Spacenya ini kita bakalan Ukur pake tangan Cuy ya kan Kalau misalkan di awal video Tadi kan Empat jari ya kan Jaraknya itu Empat gap Gap gini lah Empat jari Gap antara sparkboard sama ban Kita coba Kalau misalkan Empat jari ini apa masuk Tuh ternyata gak masuk coy Dia masuknya di Tiga jari Nah Belum tentu Tiga jari ini masuk Kita coba lagi coy Tiga jari kan Tuh gak masuk Tiga jari tuh Masuk tapi sesek Kurang enak Nah Jadi kalau misalkan Pasnya mungkin di dua jari Tuh Baru masuk dua jari coy Baru masuk di dua jari pasnya tuh Baru enaknya masuk di dua jari Berarti Ada pengurangan Dua jari Yang awal tadi kan Empat jari Sekarang jari tinggal dua jari Setelah diturunin sama mas tuta Nah Buat ngeceperin ini kan Harus Dirubah dudukan ecu Ke atas Nah Untuk jaraknya Kita lihat di area bawah coy Seberapa pendeknya Setelah diceperin mas tuta Nah Segini sih coy Kalau misalkan Kalau misalkan kalian lihat di video Ya Kurang lagi Seginian Ini gak tau coy Aku Berapa centinya gak tau Yang penting kita ukur Pakai tangan Kita kira-kira Kalau pakai tangan sih Segini sih coy Nah Seginian Jadi Sekitar berapa ini ya Kalau segini mungkin Ada mungkin 8 cm sih Kalau dari tangan Ke segini Segaris ini Mungkin 8 cm Pokoknya dia itu Masih ada jarak Antara jalan bawah ini Bawah ini sama Bodi atas ini Masih ada Jarak lah Ya gak terlalu Jauh banget Yang penting Masih bisa dibuat Kayak polis tidur Dinaikin sendiri Maupun Buat goncengan itu Masih bisa Nah Kalau goncengan ini Tergantung sama Bebotnya sih Kalau misalkan Aku sendiri naik Itu gak perlu Miring-miring Kalau misalkan Dibuat goncengan Itu kalau ada Komplis tidur Itu harus miring Karena Kalau misalkan gak miring Dia ngejedak disini Mau gak mau Ya harus pelan-pelan Atau miring sih Kayak gitu Nah Jadi tadi Review mengenai Gap antara Spagbor sama Bandipan Nah Kalau misalkan Tadi ketika Aku opening Itu kan ada Gap jarak Antara Band sama Spagbor 4 jari Setelah dipendekin Sama Mas Tuta Tinggal 2 jari Berarti Berkurangnya Setelah diceperin Jadi 2 jari Yang untuk berkurang Setelah diceperinnya Tapi kalau misalkan Setelah diceperin Berkurangnya 2 jari Kalau menurutku Kalau untuk Fitmentnya sendiri Kalau dilihat dari depan Itu udah cakep banget Karena Cepernya itu Gak berlebihan Tapi masih enak Dipandang Kata Mas Tuta Seperti itu Nah Karena di awal-awal Di video awal Ladi Setelah aku jelasin Pas Mas Tuta Bongkar Itu kan Di fitment yang pertama Di bongkaran pertama Setelah Dipasang kembali Itu ternyata Terlalu ambles Karena Kata Mas Tuta Shoku itu kan Habis di rebound Terlalu empuk Jadi mau gak mau Ya gak bisa Karena Untuk ceper itu Minimal Harus rada Settingan Untuk shocknya Rada atos lah Biar Turunnya enak Dan gak langsung ambles Nah kebetulan Kemarin kan kita Habis rebound Di Mas Redra nih Jadi mau gak mau Ya gak bisa cuy Terlalu empuk Karena shocknya itu Mainnya terlalu Parah lah Jadi mau gak mau Dibongkar lagi Sama Mas Tuta Biar rada dinaikin sedikit Jadi biar gak ceper Ketika untuk dinaikin Nah untuk fitment yang kedua Setelah dipasang lagi Ternyata pas Settingannya Mas Tuta Untuk cepernya Yaudah Ya ini adalah Hasil fitment Atau cepernya Yang kedua Settingan kedua Karena yang settingan pertama Gak bisa dipasang Karena shock depan Kumpuk Jadi kalau misalkan Kalian mau Ceperin motor kalian Itu Untuk oli Minyak Minyak oli yang Di shock depan Itu sangat berpengaruh Buat kalian Jadi kalau misalkan Mau ceper Mau gak mau Ya harus main di minyaknya Biar untuk Turunin motornya Jadi lebih bagus Jangan main empuk Jadi kayak aku gak bisa Kalau main terlalu empuk Mau Apa ya Ambles banget Gak bisa Jadi mau gak mau Kalian harus Merubah atau main Di minyak shock depannya Supaya lebih Di atosin lagi Biar Ini Gair gak terlalu main Untuk shocknya Jadi gitu sih Dan untuk total Projekan Vario nih Kita ceperin di Mas Tuta Untuk Di ceper depan itu Sekitar habisnya 100 ribuan Dan itu sangat worth it Banget kalau menurut gue Karena dari Apa ya Kalau misalkan kita lihat Prosesnya itu juga Ribet Karena harus bongkar ban Kemudian kalau misalkan Gak bener itu Dicopot lagi Dibenerin lagi Terus apalagi ada Proses pengerindaan Yang dimana Ini kan Ketika aku liatin Prosesnya kan Gerinda di bagian Tulang sparkboard yang atas Biar kalau misalkan Ada ngerem mendadak Atau buat boncengan Kemudian direm itu Biar gak Srok-srok Nah itu penting banget juga Kemudian Penggerindaan di area belakang Ya kan Setia yang di ekor belakang Itu kan dibolongin Sama Suta Itu juga penting banget Yang mana Kalau misalkan kita ngerem Biar yang belakang ini Gak terlalu langsung Nempel ke ban Jadi biar Ada Apa ya Ada bolongnya Biar gak ngesrok gitu lah Untuk kata Mas Tuta gitu Jadi mau gak mau Harus dilobangin Jadi kalau misalkan Kalian mau ceperin Itu juga penting banget Buat kalian Jangan lupa Yang pertama Minyak sok depannya Supaya di atasin sedikit Yang kedua Harus motong ini Apa namanya ya Motong tulang Di area sparkboard atas Sama di area sparkboard belakangnya Bukan sparkboard belakang situ Tapi sparkboard di area depan sini Ekor belakang Nah itu istilahnya Dan kalau misalkan Kalian gak mau susah Langsung aja datang Di tempatnya Mas Tuta Kalian bisa follow Instagramnya disini Di rootbeerproject Kalian bisa DM disitu Kalau misalkan di area Sidoarjo atau Surabaya Kalian mau ceperin Langsung aja DM disitu Karena Mas Tuta Di daerah penjaringan sehari Kalian bisa DM Karena Mas Tuta Selain bisa ceperin Bisa pasang Master ramp Kemudian pasang Mounting Atau pasang Ini sih Jagang tengah Jagang samping Kemudian pasang Ya macem-macem lah Pasangnya Kalian tanya-tanya sendiri aja Sama Mas Tuta Karena aku gak hafal Mas Tuta bisa apa aja Kalian hubungi aja Langsung DM Mas Tuta Yang penting sih Kali ini Projekan Vario Kali ini ceperin si Sabi Keren banget Totalitas banget Dan worth it banget Harganya juga gak Mahal-mahal banget Karena untuk totalnya Ya 100 ribu itu Worth it banget Dan itu menurutku murah sih Karena Kalau aku sendiri disuruh Kayak gitu mungkin Bisa Cuman males Karena bokar pasangnya Gerindam Kalau gak tepak Atau gak pas Kurang pas gitu Harus pasang lagi Copot lagi Ya malesnya disitu sih Dan mungkin sekian Untuk projekan kali ini Jangan lupa untuk Subscribe Like, comment, dan share Ke teman-teman kalian Supaya Kedepannya Lebih bagus lagi Lebih Sabinya Lebih propernya Lebih Suka-suka Gitu ya kan Lebih propernya Lebih ganteng lagi Yang penting Kalian stay tune terus Kedepannya mungkin Ada projekan apa Setelah Ceperin ini Kalian harus Stay tune Kedepannya bakalan Banyak kejutan-kejutan Yang belum aku pasang Untuk konsep proper ini Dan mungkin di akhir video Aku bakalan kasih Cinematic sedikit-sedikit Buat kalian Supaya nampilin Look dan fitment Baru dari Sisa Bini Setelah diceperin Kemudian Dan lain-lain Perintilannya lah Nanti aku bakalan Videoin Dikit-dikit Buat kalian Dan mungkin Sekian sih cuy Untuk video kali ini Aku pamit undut diri Dan sampai jumpa cuy 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 sub indo by broth3rmax